Gus Romi, kalau kita melihat ada seperti yang sudah anda singgung ya, ada dua nama ketua umum. Salah satunya adalah nama Muhaymin Iskandar, ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa yang juga lolos proses seleksi ini menuju top 5 Bacawapres Ganjar. Tapi sementara P3 ini kan kita tahu terus mendorong nama Sandiaga Uno, bahkan belakangan diklaim semakin ada kemistri antara Sandiaga dan juga Ganjar Pranowo. Nah bagaimana kemudian P3 melihat dua situasi ini? Ya, Caimin ini kan secara politik Fatsunnya sudah menyatakan berkoalisi dengan DPP Partai Gerindra. Apakah kemudian akan tetap bertahan di sana? Yang berhak menjawab ya Gus Jazil bersama dengan Caimin dan kawan-kawan di PKB tentunya. Tetapi dari perjalanan panjang bahwa dua koalisi yang mungkin muncul, yang satu sudah muncul bersama P3 yaitu BDI Perjuangan dan yang satu lagi dibentuk oleh PKB dan Gerindra itu kan sama-sama saat ini berada di dalam pemerintahan. Jadi sebenarnya seberang-menyeberang di antara anggota-anggota partai politik ini juga bukan hal yang baru. Karena memang kami pun saat ini masih berada dalam satu koalisi. Yang kedua, tentu kita memberikan apresiasi apabila kemudian Caimin juga menjadi nominasi yang memang sangat layak. Saya selalu mengatakan terutama di lingkungan Nahdlatul Ulama, politisi paling hebat hari ini sebenarnya Caimin. Karena satu-satunya politisi yang tidak pernah tanpa jabatan dari tahun 1999 itu ya Caimin. Ini luar biasa namanya Caimin ini. Bahwa itu orang ada yang suka, orang ada yang tidak suka dalam politik itu biasa ya. Tetapi sebagai seorang politisi, Caimin salah seorang politisi hebat yang kita harus apresiasi. Tentu kemampuannya untuk kembali misalnya mengangkat PKB dari yang sebelumnya turun kemudian naik lagi. Itu juga sebuah prestasi yang harus diapresiasi siapapun ya menurut saya. Dan sangat juga layak dipertimbangkan menjadi talon wakilnya Mas Ganjar.